Hai Assalamualaikum Halo teman selamat datang di membaca-baca channel video kali ini saya akan membaca-baca sebuah smartphone keluaran terbaru Samsung yaitu Samsung M20 di video ini agak berbeda dari video membaca-baca biasanya mungkin lebih ke pengalaman menggunakan HP budget pertama dari Samsung yang speknya bisa dibilang mantap ini pemakaiannya cukup singkat cuma ya kurang lebih lebih 3 hari tapi rasanya sudah cukup untuk ikut bercerita bagaimana film menggunakan smartphone ini tapi sebelum lanjut izinkan saya untuk mengajak teman-teman yang senang dengan video yang membahas seputar perkembangan gadget dan teknologi yang ada saat ini boleh me eh maksudnya bolehlah dukung membaca-baca channel dengan subscribe ke channel ini caranya mudah dan tentu gratis cukup tekan tombol subscribe dan tombol lonceng maka setiap membaca-baca upload video baru notifikasi akan teman terima Oke lanjut Samsung M20 ini dibuat di Indonesia belinya saat Vlezel di Lazada 14 Februari terlalu dengan harga 2,699 juta rupiah untuk tipe RAM 3 GB dan memori internalnya 32 GB harga resminya sebenarnya lebih 100.000 di 2,799 juta rupiah di dalam boxnya teman akan mendapatkan panduan singkat ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris by the way panduan singkat ini sebaiknya teman sempatkan untuk membacanya kemudian disimpan baik-baik jangan dibuang karena disini ada form kartu garansi kalau teman buang atau hilang terus HPnya bermasalah ya wassalam sudah kemudian selain kertas panduan singkat di dalam boxnya ini disertakan power charger yang sudah adaptive fast charger 15W dan 10W terus kabel USB itu USB Type-C nah ini mantap pin injektor terus kita juga dapat earphone model kabel kecil-kecil begini seperti earphone HP Nokia zaman dulu penting daripada tidak ada sama sekali dan tentu unit smartphone-nya Samsung M20 yang kita punya ini berwarna Ocean Blue atau biru laut yang lainnya itu warna yang hitam desainnya unibody terbuat dari bahan PVC simpelnya terbuat dari bahan plastik dan ini bukan kaca hanya tampilannya memang glossy yang sebenarnya juga bukan favorit saya tapi rata-rata smartphone sekarang cenderung seperti ini semua tampilan depan Samsung M20 ini merujuk ke beberapa smartphone lain-lain yang sudah lebih dahulu mengandopsi model seperti ini salah satunya adalah Realme 2 Pro yang yang juga sebelumnya pernah kita review disini layarnya berukuran cukup lebar hampir menggunakan seluruh tampilan dengan ukuran 6,1 inch full high definition plus beresolusi 2340 x 1080p displaynya ini bukan IPS tapi PLS TFT yang rasanya di mata ini sama saja tetap nyaman dilihat lama-lama kamera selfie atau kamera depannya berada di tengah membentuk lengkungan yang seperti kuruti resolusinya 8MP dengan bukan 2.0 dan tidak dilengkapi autofocus by the way kalau di Realme 2 Pro ini disebut Samsung menyebut tampilannya ini Infinity V display tapi kalau saya lihat hampir tidak ada bedanya kita disini bilang maksud saya orang kendari bilang beti beda tipis semua tombol fisik seperti tombol power dan volume diletakkan di sisi kiri penempatan tombol-tombol ini pas tidak susah dijangkau walaupun menggunakan satu tangan sekalipun mungkin untuk teman yang gil kayak saya sedang untuk slot SIM card dan kartu memorinya berada di sebelah kanan tipe slotnya ini adalah dedicated slot jadi teman bisa menggunakan 2 nano SIM card bersamaan plus jika memori internalnya dirasa kurang teman bisa menambahkan memori eksternal microSD sampai 512GB lumayan luas bukan? sedang di bagian belakang terdapat 2 kamera beresolusi 13MP plus 5MP dengan bukaan masing-masing 1.9 dan 2.2 dilengkapi lampu flash di bagian bawah kamera dan untuk sensor sidik jarinya diletakkan di sisi bagian tengah yang bentuknya unik tidak berbentuk lingkaran sempurna seperti biasanya bentuk sensor sidik jarinya ini agak memanjang dan responnya cukup baik di bagian bawah terdapat jack konektor 3.5mm slot USB type C dan grill speaker secara keseluruhan bodi Samsung M20 ini berukuran panjang sedang 156,4 mm untuk lebarnya 74,5 mm tebal 8,8 mm beratnya tidak sampai 200 gram sedang untuk spesifikasi teknisnya yang lain silahkan teman baca Bagi Mabaka Baka untuk kali pertamanya versi HP Samsung dibawah 3 jutaan ini yang istilahnya paling masuk akal antara kemampuan dan harganya nilai AnTuTu seperti ini setidaknya ada gambaran bahwa memang Samsung M20 ini cukup baik kinerjanya walaupun tidak bisa dijadikan standar mutlak smartphone ini seakan-akan mengubah paradigma kalau smartphone Samsung dibawah 3 jutaan itu menang merek saja tapi kali ini Samsung bisa membuktikan bahwa M20 ini beda dalam arti yang positif mulai dari kapasitas baterainya yang besar ini terasa signifikan jika digunakan normal maksudnya cuma dipakai nelfon di hati Instagram, chat di grup EA, browsing dan nonton YouTube pemakaian baterai bisa tumbuh 1 hari lebih pengisian ulangnya pun cukup cepat dalam kondisi daya baterai kurang 10% diisi sampai 100% tidak sampai 2 jam sayangnya Mabaka Baka belum sempat dokumentasikan pengisian ulang berhubung video ini sudah selesai tapi kayaknya akan saya jajal di tes powerbank berikutnya istilahnya sekali mendayung 20 terlewati jadi pastikan sudah subscribe teman biar tidak ketinggalan selain itu M20 ini sudah menggunakan USB Type C HP yang 3 jutaan saja masih banyak yang belum pakai USB Type C kualitas foto kamera utamanya cukup lumayan untuk kondisi di luar ruangan hasilnya cukup baik seperti ini sedang untuk kondisi dalam ruangan di siang hari ya masih bisa lah untuk malam hari juga masih cukup baik penggunaan lensa kedua untuk fungsi sudut lebar atau wide-angle juga cukup mudah teman tinggal pilih icon ini dan hasilnya akan seperti ini lumayan baik walaupun jelas efek vis-eye tidak bisa dihindari kalau warna pada foto yang dihasilkan menurutku boleh lah tidak jelek tapi juga tidak bisa dibilang bagus sekali ya warnanya khas HP Samsung lah HP Samsung yang murah untuk kamera depan ya mengingat ini HP Samsung di bawah 3 juta jadi emak belum saja kekurangannya hanya fitur autofocusnya ini mengandalkan software jadi hasilnya juga tidak natural sebaiknya jangan pakai fokus jika digunakan normal ya wajar-wajar saja hasilnya ini contoh penggunaan kamera depan sambil berjalan saya menggambarnya pakai tangan suaranya seperti ini warnanya pakai otomatis HDF untuk video baik kamera depan maupun kamera belakang saya rasa kurang cocok untuk handheld karena tidak dilengkapi stabilizer baik itu optikal maupun elektrik efek gempa bumi akan kelihatan sekali mesti latihan agar video stabil atau teman bisa manfaatkan gimbal stabilizer jika punya jadi buat membaka baka Samsung M20 ini jelas worth it untuk dibeli utamanya buat teman yang berencana punya smartphone baru dengan budget terbatas demikian ulasan membaka baka kita kali ini semoga bermanfaat silahkan di like jika suka share jika teman anggap video ini bermanfaat untuk orang lain dan jika ada yang ingin teman tambahkan mengenai bahasan Samsung M20 ini silahkan mainkan kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya dan seperti biasa apapun efek samping dari video ini keep smart and be yourself wassalamualaikum terima kasih